Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa kembali masih di channelnya Nur Jaya Jaya pagi hari ini saya datangkan customer ini Mio M3 ini susah hidup teman-teman ya sekali hidup itu harus dipegangin nih gasnya ya sekali mati hidupnya susah lagi dan untuk pengecekan tadi sudah saya cek ini untuk tekanan full pump normal kemudian businya juga sudah saya ganti tetap masih enggak bisa hidup bisapun hidup susah sekali ya kemudian total body sudah saya bersihkan dan kompresi saya cek saya rasa lemah seperti itu ya teman-teman jadi mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama motor Mio susah hidup ya Mio M3 injeksi coba dicek kompresinya ya barangkali klapnya itu ada kebocoran nah ini saya mau proses eh pembungkaran head teman-teman mau mengecek daerah ini klap ya klap isap sama klap buangnya seperti itu teman-teman jika teman-teman sudah pusing yang mencari-cari solusinya belum ketemu silahkan coba cek buka heightnya ini saya lanjutkan proses pelepasan head ini untuk pelosok pelepasan head caranya saya biasanya itu melepas sini teman-teman ya nih baut satu ini dan kita bisa dorong ke sini sini kita dorong ke bawah kemudian namun kita ganjel di sini ya teman-teman agak lebih tinggi jadi enggak harus melepas antara rangka dan mesin Oke saya lanjut pembungkaran head ya teman-teman setelah coverhead terlepas dan keempat baut terlepas kemudian kita lepas baut nogen as dan setelah itu kita buka tutup setelan keteng kita kendorkan untuk melepas gigi timingnya ini teman-teman ya ini untuk topnya dan kemudian lepas baut L yang ada di samping ada dua gunakan kunci L5 dan kita kendorkan semua kemudian kita lepas bautnya ada dua dan ada ringnya ya teman-teman kemudian setelah terlepas semua kita lepaskan headnya dan perhatikan disini klepnya itu sangat hitam dan setelah saya tes dengan air bensin atau dengan BBM itu keluar ya teman-teman dari sela-sela klep buangnya dan kita akan melakukan pelepasan rocker arm ya disitu ada tempat untuk menahan as rocker arm nah ini as rocker arm kita lepas untuk in dan eggnya ini bolak-balik sama ya teman-teman bisa dipasang untuk rocker armnya kemudian kita lepas klepnya gunakan kunci sok 14 dan setelah terlepas perhatikan ini sangat kotor sekali ya ini akibat dari silnya yang bocor kita periksa putaran klepnya apakah ngegol ternyata masih bagus dan disini saya akan melakukan penyekuran ya untuk penyekuran gunakan amril yang kasar dulu teman-teman karena ini sangat kotor sekali ini untuk menyekur klep saya gunakan selang dan bor ya seperti pada video nah kita putar-putar angkat masuk angkat-masuk sampai benar-benar rapat ya kemudian kita bersihkan bekas sisa-sisa pembakaran kemudian untuk klep yang isap kita beriksa ya kita coba kita dengan bensin nah itu ya terlihat bahwa klep isapnya juga bocor teman-teman dan untuk yang selanjutnya saya lepas lagi dengan menggunakan kunci sok 14 untuk melepas per atau tempat klep berada di situ ya kita tekan sama ya untuk menyekurna kita gunakan amril yang kasar dulu ya seperti itu disini ada tertera coarse ya teman-teman ini yang kasar itu bahasa Inggris ya silahkan yang tahu as artinya ini coarse ya kasar ini teman-teman amril untuk melakukan penyekiran klep oke lanjut saya untuk melakukan penyekiran klep seperti bahasa gunakan selang kemudian gunakan as seukuran dengan batang klep kemudian lakukan peng seperti pengeboran ya kita tekan menggunakan besi seperti ini naik turun naik turun sampai benar-benar rata kemudian setelah itu saya lanjutkan untuk finishing gunakan amril yang halus nah ini untuk finishing gunakan amril yang haus untuk menyekur klepnya supaya hasilnya lebih maksimal seperti itu teman-teman dan kita lanjutkan ulangi lagi seperti itu ya kemudian setelah rapat kita ambil sil klepnya ya karena hasilnya ini sudah rusak saya mau melakukan penggantian sil klep nah ini silnya sudah longgar udah ublek ya teman-teman jadi oli menyusup ini untuk kode sil klepnya silahkan di pause atau di screenshot ini pakai sil klep original Oke ini sangat ketat masuknya ya jadi jangan lupa kasih oli untuk memasukkannya batang klepnya masukkan ke pause klep kemudian masukkan sil klep ke batang klep kemudian dorong sil klep pakai kunci T8 nah ini sil klep yang bagus seperti ini ya teman-teman kita tutup bagian atas sil klep kita tarik klepnya itu akan ngepir ya atau menghisap itu kembali lagi itu ciri-ciri sil yang masih bagus jadi oli tidak nyusup ke ruang bakar Oke lanjut ke sil klep yang untuk isapnya ya teman-teman ini sama juga harus diganti karena sama-sama sudah udah kita kasih oli batang klepnya kemudian kita kasih oli silkenya masukkan klep ke pause klep masukkan sil klep ke batang klep dan tekan pakai kunci telapan Oke sama mantap ya bisa ditarik bisa menghisap mudah kita lanjut pemasangan pil klep ya dan pasang kuku klep gunakan karet ban kemudian tekan gunakan kunci sok 14 ini udah masuk teman-teman kemudian untuk yang satunya lagi sama ya kita pasang perklep kemudian pasang piringannya pasang kuku klep dan gunakan kunci sok 14 dan kita tekan dan mantap ya hasilnya eh kita coba ya teman-teman kita coba pakai bensin ditaruh di atas di atas klep kita semprot pakai rekomerasar kemudian kita lanjutkan pemasangan rocker arm ya ini rocker arm bebas ini bisa digunakan untuk buat in atau out dan asnya pun bisa bolak-balik ini asnya kita sesuaikan seperti tadi ya teman-teman seperti kita pertama mongkar dan jangan lupa untuk penahan eh piring noken as dan juga penahan as rocker arm kita pasang kita ketatkan dan lakukan penyetelan klep ya dan untuk penyetelan klep saya tidak menggunakan puler jauh karena saya sudah terbiasa pakai feeling ya justru malah saya pakai puler jauh itu kadang-kadang suka kesusahan ya jadi tergantung selera teman-teman ini pakai setelan ukuran pakai alat atau pakai manual itu biasanya feeling mengikuti ya teman-teman oke setelah sudah rata sudah maksimal kita lanjut ke bagian ruang bakar untuk pistonnya kita bersihkan menggunakan kawat baja atau sikat baja dan jangan lupa pasang pin dowel atau bosnya itu ada dua kemudian masukkan head ya kemudian baut yang pakai kunci L ada dua di samping kiri dan juga rantai timming ya kita ketatkan menggunakan kunci L5 teman-teman mudan pasang seng ini jangan sampai terbalik itu ada arah panahnya ya kita perhatikan itu arahnya ke atas kemudian kita masukkan ke empat baut 12 dan kita sudah topkan kita siapkan gigi timming masukkan ke rantai timmingnya dan disitu ada noknya ya jangan sampai meleset nah ini ada noknya teman-teman arahkan ke posisi top ke atas arahnya ya teman-teman oke setelah sudah top kemudian kita ketatkan bagian setelan keteng agar rantai timmingnya lebih ketat dan untuk mengetatkan baut ini tidak meleset atau tidak loncat ya baut gigi timming ya teman-teman oke setelah itu kita ketatkan baut-baut yang ada pada head terutama baut head kepala dan melakukan pengetatan itu silang ya teman-teman disesuaikan pakai feeling saja jangan terlalu ketat jangan terlalu kendor karena saya enggak ada kunci momen jadi pakai feeling ya teman-teman oke setelah ketat semuanya kita periksa enggak ada masalah kita putar-putar ya jangan jangan-jangan barangkila ada kesalahan nah setelah udah beres kita tutup bagian headnya ya pakai covernya itu ada baut 12 panjang ya dan juga ada hasilnya kemudian kita ketatkan pakai kunci 10 ya temen-temen bukan 12 ya kunci 10 ini temen-temen kemudian pasang cover mesin yang bagian kiri kemudian kita sesuaikan saja seperti aslinya ya kita jangan sampai memaksakan karena disitu banyak sekali komponennya teman-teman setelah itu kita pasang throttle bodinya ya kita pasang throttle body di situ ada baut panjang ada ringnya juga ada ring semacam untuk mengaitkan selang yang selang hawa ya itu kita pasang kansingnya kita sesuaikan sesuaikan saja kemudian setelah itu kita sesuaikan yang pada posisinya ya teman-teman ada setelan kabel gas ya kabel gas kita pasang disitu ada kunci L2 itu penahan kemudian itu kabel gas dan kemudian kita coba menggunakan aki 12 volt teman-teman kita pasang dan kita lakukan pengetesan nanti ya apakah hasilnya bisa langsung jreng seperti teman-teman jangan sampai lupa itu kutub min kutub positif jangan sampai terbalik Oke setelah itu kita periksa ya barangkali ada gelubahan setelah itu kita pasang businya ya teman-teman tak pasang businya kemudian kita pasang copnya kita belum melakukan perapian karena ini melakukan percobaan dulu teman-teman ya Oke teman-teman kita coba ya hidupkan sebelum kita hidupkan cek dulu barangkali ada yang yang salah kayak kita kontak-kontak Oke ini tinggal perapian teman-teman seperti itu ya teman-teman jika teman-teman yang mengalami motor Mio M3 Mio GT atau Mio yang lain sudah diperbaiki semua ya tapi masih belum juga hidup cek kompresinya teman-teman alangkah baiknya cek kompresi dulu tapi rata-rata biasanya ceknya aliran bahan bakar biasanya ya terus busi tapi itu faktor motor tidak bisa hidup itu diantara salah satunya itu ada tiga ya atau empat ya jadi aliran bahan bakar kelistrikan dan udara teman-teman ya jadi bahan bakarnya jika ada nyembur atau enggak seperti itu ya ini karena injeksi terus kemudian udara-udara kompresi ada enggak bukan kelistrikan listrikan itu pengapian ya teman-teman seperti itu ya teman-teman ya jadi cara mengatasi motor yang susah hidupnya ya mohon maaf tidak banyak kurang sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di tutorial dan jualan boxing barang apa saja dan juga ada andrek dawuh sampai jumpa kembali terima kasih telah menyaksikan selamat menikmati